Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Herb Rutan Toh Nah, di video kali ini aku sedang berkunjung di Istana Maimun Jadi, Istana Maimun ini merupakan situs jagar budaya Yang harus teman-teman kunjungi ketika teman-teman berada di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Nah, kita akan melihat langsung seperti apa di dalam dari Istana Maimun ini Yuk, ikuti kita terus guys Nah, Istana Maimun ini merupakan salah satu destinasi wisata budaya Yang wajib teman-teman singgahi ketika teman-teman berkunjung ke kota Medan, Provinsi Sumatera Utara Nah, kita akan masuk seperti apa di dalam Istana Maimun ini Nah, jadi sangat banyak sekali kalau dilihat ini para wisatawan Jadi, lokasinya itu juga sangat dekat dengan jalan umum ya Sedangkan di sana itu hanya beberapa ratus meter itu sudah Majid Raya Al-Maqsum Kota Medan juga itu merupakan tempat wisata juga di sana Jadi, dekat sekali kalau kita mau jalan-jalan ke museum dan Majid Raya Medan Nah, ini jadi ada taman ya Kita akan jalan, sangat ramai sekali dan rumputnya juga sangat hijau Oh, di sana ternyata banyak tempat-tempat jajanan Ada juga untuk permainan anak-anak juga ada Kita akan melihat ke dalam nih guys Istana Maimun Kita akan masuk ke dalam Jadi, warnanya itu kuning dan hijau Melambangkan khas dari Melayu Ini untuk tangga utamanya untuk masuk ke dalam Kita akan masuk ke dalam Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini dia Ini kakaknya baru siap berkunjung Oh, selepnya di sini ya pak Oh, kita harus buka sepatu dulu guys Jadi, buka sepatu dulu kata abangnya Berapa bang? Satu orang aja 10 ribu 10 ribu Oke guys Jadi, kita harus bayar tiket dulu Jam berapa bang tutupnya bang? Jam 6 Jam 6 Bukanya jam? Jam 8 pagi Bukanya jam 8 pagi sampai jam 6 sore Semua tiket 10 ribu Satu orang 10 ribu kata abangnya Seperti ini dia tiketnya Anak-anak juga bayar bang? Anak-anak umur 5 tahun gak dituk Umur 5 tahun gak bayar? Umur 5 tahun gak bayar guys Oke Sudah dapat tiketnya Dan ini ada posisi in-out Untuk masuk dan keluar Ini langsung masuk ya bang? Iya, sudah Terima kasih bang Nah, ini dia Untuk di pintu utamanya Kita sudah disambut dengan wansa Melayu Ada atok di sana Ini juga ada payung Kita langsung masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, seperti ini Ini ada kursi-kursi Oh, ternyata ada ini ya Tidak Tidak untuk duduk di kursi-kursi antik Mungkin ini Barang unik ya Ini juga ada Apa namanya ini? Tabu Ada kursi-kursi juga Ini payung-payung kerajaan Dan ini Bendera-bendera Ini juga ada Untuk seri paduka Sultan Mahmul Arasik Perkasa Alamsa Sultan Delhi Ini dia Sultan Delhi Oh, disini ada juga jual Untuk ini ya Hadiah-hadiah untuk para pengunjung yang mungkin Membeli souvenir Oh, ada sewa baju adat disini Harganya Rp50.000 Ya, Kak Sewanya Rp50.000 Nah, ini kakak Ini yang mungkin buat teman-teman yang mau sewa baju adat Ini ada sewa disini Oh, ini dia Wow, sebenarnya keren sekali nih Oh, ini Lampunya keren sekali nih Lampunya Dan mungkin untuk Atap-atasnya itu Ornamenya sangat Keren Nuansa Melayunya Sangat kental sekali Karena Warnanya Puning dan hijau Karena merupakan khas Melayu Nah, ini dia Untuk Oh, ini untuk Tempat duduk kerajaan Dilarang di area Nah, kita akan Keren lagi Kalau di sebelah sini Apa ini Oh, ini untuk tempat Sewa baju ada tadi Ini juga ada Piring-piring kerajaan mungkin ya Ini juga Bangku-bangku kerajaan Ini juga ada Foto-foto Sultan Ini juga dilarang duduk Juga bangku kerajaan Ini foto-foto Kenangan Oh, ini dia Sultan sedang duduk Di Atas Kursi kerajaan Bangku Sultan itu guys Sepertinya Sudah Tua Jadi, sangat antik sekali Dan itu dijaga Jadi, seperti ini dia Untuk Keseluruhan gambar Kita lihat lagi Oh, ada duel mainan juga Ini juga ada Foto Sultan Nah, ini Sultan yang sekarang Ini Namanya Ketutupan Namanya di bawah sini Kita masuk lagi Ini Ketutupan 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 Yang kedua Ini pintu yang kedua Banyak jualan juga Aksesoris Sebagai souvenir Mungkin buat para pengunjung Yang mungkin dari Tulau Jawa Dari Papua Dari Kalimantan Dan mungkin dari Untuk Sumatera Utara sendiri Yang berkunjung Bisa dibawa ini oleh-olehnya Ini dia Ini abangnya Sedang Ini dia Seragam Untuk disewakan Kain 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 Lemari Lemari Kacarias Wah Nampak Saya Di situ Guys Nah, ini Kursi Kerajaan Perhatian Permaisuri Entonces Dia ada Rua Nih Beber Kok Kok Kali Kursi Ini Oke Oh, ini Sehat Bagus kalau tidak hitam-hitam itu karena bukas tangan ya pengundung jadi hitam yang ini musik dari melayu ini juga ada meja nggak tahu ini meja apa sangat tua juga di mejanya nih ini mungkin barang-barang perhiasan dari permaisuri kerajaan nah ini dia ada TV yang ditampilkan di Istana Maimun ternyata Bapak Jokowi sudah berkunjung kemari melihat langsung dan menerima penganggaraan dari kerajaan Sultan Deli nah seperti inilah dia guys inilah ujung dari Istana Maimun antik banget nih kalau dilihat Kak lewat dari sana bisa Kak nggak bisa Oh nggak bisa ya kan nggak bisa guys kita harus lewat di sini lagi untuk kembali nah ini tadi untuk kursi di lobby utamanya nah ini tadi sudah selesai nah ini kita untuk keluar jadi ini untuk posisi ini tadi kan tangga untuk naik di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada ada ini dia guys teras ya ada teras nah ini juga ada teras ini dari papan ini wansanya sangat klasik ya memang dari kerajaan benar nah ini untuk halaman di bawah yang tadi kita mau masuk itu ini kita di lantai 2 oh masih banyak lagi ternyata guys disini juga ada catatan sejarah Kesultanan Delhi mungkin yang mau baca bisa dibaca teman-teman semua ini saya ambilkan kata-katanya oh ada banyak nih raja keraja raja keraja jadi ada catatan sejarah dari raja keraja sepertinya ini rumah dari mungkin kerabat dari kerajaan ini masih dipakai sepertinya dan di bawah memang sedikit ini agak semak berantakan mungkin ini budang itu lagi ada apa itu ya mungkin untuk persiapan 17 Agustus ini karena hari ini eh Lusa Lusa merupakan 17 Agustus oke guys mungkin itu saja informasinya nah jadi buat teman-teman yang mungkin akan berkunjung ke Medan untuk bisa berkunjung ke Istana Maimun yang lokasinya itu di pusat kota Medan di tengah-tengah ini karena dia di sana itu tadi saya bilang ada mesjid raya mesjid rayanya dan di sini Istana Maimun ya di ujung sana itu itu ada jalan di sana dia oke terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh